sebuah Tugu bendera sederhana tempat pertama kali dikibarkannya bendera di wilayah tengah Aceh kini kondisinya tak terawat Tugu yang terletak di kawasan Simpang 5 Takengon ibu kota Aceh setengah ini seperti tak bertuan monumen ini hanya sebatas bangunan tembok yang tingginya tak sampai dua meter di monumen ini jelas tertulis catatan sejarah pengibaran sang merah putih di kawasan tengah Aceh pada tanggal 4 Oktober tahun 1945 atau mendekati dua bulan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia monumen bersejarah ini bagian dari peran dataran tinggi gayu menyuarakan kedaulatan Indonesia melalui siaran radio rimbaraya yang terabaikan nyaris tidak ada yang peduli dengan kondisi Tugu yang sekarang berada dalam pekarangan kantor legion veteran RI cabang Aceh Tengah bukan saja tanpa perawatan monumen ini hanya dipermak cat sederhana dan sedikit lapisan cat putih pada tiang bendera padahal monumen ini adalah bagian dari saksi sejarah perjuangan bangsa Tugu bendera para pejuang dari Sumatera lainnya juga terlihat tidak terawat kondisinya berkarat tanpa tersentuh upaya pemugaran dari pihak pemerintah pada masanya bendera ini dikibarkan oleh masyarakat dan pemuda wilayah tengah pada saat itu yang tergabung dalam sejumlah ormas saat kolonial Jepang masih ada di wilayah tengah sehingga bendera tersebut dikibarkan secara diam-diam oleh seorang pemuda bernama muluk bersama dengan rekan-rekannya sidang temes seorang veteran mengaku sedih dengan kondisi monumen bersejarah yang terabaikan seharusnya pemerintah bisa memperhatikan jejak sejarah perjuangan bangsa agar para generasi muda bisa memahami akan sejarah bendera pertama dikibarkan itulah dikatakan petran sekarang legion petran sekarang ini itu nah jadi dari situlah semua pejuang-pejuang yang dikirim ke Medan Arya ala Kapanjahe temes juga berharap pemerintah daerah bisa peduli kepada para veteran termasuk memperhatikan para veteran agar punya kehidupan yang layak seperti warga lainnya Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah selamat menikmati